Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai komunitas Tolotang Dimana diketahui komunitas ini merupakan masyarakat minoritas Yang terletak di kompetensi Drab Provinsi Sulawesi Selatan Di tengah komunitas masyarakat Bugis di kompetensi Drab Terdapat sebuah komunitas lain yang disebut sebagai komunitas Tolotang Meski berada di tengah masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam Komunitas Tolotang ini menganut agama Hindu Namun uniknya di daerah itu tidak ada bangunan pura tempat ibadah Seperti umat Hindu pada umumnya Komunitas Tolotang ini hidup dengan damai di tengah masyarakat Sedrab Yang beragama Islam di Kabupaten tersebut Mayoritas warga Tolotang tinggal di Kelorahan Amparita Kecamatan Telulimpoe, Kabupaten Sedrab Kabupaten Sedrab merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan Yang berjarak kurang lebih 200 km dari pusat kota Makassar Menurut cerita toko adat Tolotang yang dikutip dari situs lokadata.id Sunarto Ngate yang berusia 70 tahun merupakan salah seorang tetua adat Tolotang Dimana beliau menuturkan bahwa Alkisa jauh sebelum Islam menyebar luas di Sulawesi Selatan Orang-orang Tolotang telah beranak pinat Mereka percaya kepada Watasawai atau Tuhan Yang bergelar sebagai Patotoe sebagai yang menentukan takdir Salah satu keunikan dari komunitas Tolotang ini Karena memiliki kitab suci yang bertuliskan tulisan lontara Sayangnya kebakaran besar per tahun 1950-an Di Amparita telah menghanguskan kitab-kitab suci tersebut Peristiwa lain yang membawa pengaruh besar terhadap kemunduran dari komunitas Tolotang ini Adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia Atau dikenal dengan DITII, Pimpinan Kaharmusakkar di Sulawesi Selatan Bagi masyarakat Tolotang, tidak mudah untuk melupakan sejarah kelam yang tersebut Dimana para pemberontak kala itu memaksa banyak pendahulu Tolotang mengeluk Islam Bahkan tidak sedikit di antara mereka mati karena dibunuh Jika ditilik dari segi sejarahnya, jauh sebelum itu pemeluk komunitas Tolotang ini Telah terusir dari tanah kelahiran mereka di daerah wani yang terletak di Kabupaten Wajo Karena saat itu agama Islam telah menjadi agama resmi kerajaan Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk hijrah Sayangnya, upaya mencari daerah baru yang mau menerimanya tersendat Karena saat terusir itu, justru terjadi perpercahan di antara mereka Dimana, segolongan yang lain yang dipimpin oleh Igo Liga Yang akhirnya tiba di wilayah Bacu Kiki, Parepare Sementara kelompok lain berada di bawah kuasa Ipak Bere Yang menempati Ampalita saat ini yang terletak di Kabupaten Sidrap Karena sejarah itu pula lah, selain disebut sebagai Tolotang Orang-orang Tolotang ini juga dikenal dengan sebutan Tawani Yang kemudian disematkan karena mereka berasal dari daerah bernama Wani di Kabupaten Wajo Yang berarti orang-orang dari Wani Meski telah menemukan tempat bermukim Penganut Tolotang belum sepenuhnya aman Karena pada tahun 1965 mereka lagi-lagi tertantang Dan sedikit dari mereka dituduh sebagai Antek Partai Komunis Indonesia atau PKI Surat keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjeng Bimas Hindu nomor 2 tahun 1966 menjadi penyelamat mereka Dimana Tawani Tolotang dianggap sebagai bagian dari Hindu Para penganut Tolotang sontak menerima lantaran kebijakan pemerintah yang memaksa Pilihan tersebut sekaligus menghapus anggapan ateis dari halayak terhadap mereka Meski telah memilih Hindu Tradisi dan ritual keagamaannya masih mengikuti ajaran leluhur Mereka pun menghabiskan diri sebagai sekte Hindu Dan tetap menolak memiliki pura sebagai tempat ibadah Sampai saat ini masyarakat komunitas telotang menolak untuk menyepakati Keputusan permintaan PHDI tentang pembangunan pura di Sidrab Komunitas ini berkeras menolaknya karena mereka menganggap bahwa mereka merupakan Hindu yang berbeda Meskipun sebenarnya telah banyak diantara mereka yang telah belajar ke Bali untuk menjadi guru agama Hindu Bagi masyarakat telotang tidak ada gunanya untuk membangun pura Karena orang-orang telotang ini telah punya tempat ibadah sendiri Sehingga mereka berharap jangan sampai dibangun pura di tempat tersebut Karena malah akan mengganggu ketentraman komunitas tersebut Walau kolom agama pada kartu tanda penduduk mereka bertulis Hindu Tapi mereka tetap menjelangkan agama telotang Bahkan sebetulnya nyaris tidak ada ritual yang serupa dengan Hindu Sebagai contoh orang telotang melakukan ritual sipulung sebagai perayaan terbesar keagamaan Sipulung bak natal bagi umat kristiani atau lebaran bagi umat muslim Di hari tersebut para penganut telotang dari seluruh penjuru dunia Akan pulang dan berkumpul di perinyamin makam ipak bere Ritual tersebut bisa dikatakan tertutup bagi komunitas luar Karena di dalamnya terdapat banyak agenda Salah satu di antaranya adalah tradisi mas sempe Atau adu tendangan dengan kekuatan kaki Dan kini kebiasaan itu hanya dilakukan oleh anak kecil saja Bagi orang telotang musawara sudah menjadi tradisi Bahkan keputusan mengenai ritual sipulung yang dilakukan sekali setahun Harus diambil lewat musawara para tetua adat Sipulung terjadi pada tiap Januari Dan musawara tinggal menentukan tanggalnya saja Itulah tadi beberapa informasi unik dan menarik Seputar komunitas telotang yang berada di Kompetensi Draft Provinsi Sulawesi Selatan Versi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya Terima kasih telah menonton